selamat menikmati my friend, my friend bikin konten dong, bikin konten yang tentang motor tentang motor, ya ilah motornya motor-motor drag nih jadi ya untuk menanggapi isu, ya ilah isu jadi rencananya itu, tahun 2023 akan diselenggarakan FIM Asia Drag Bike atau istilahnya itu adalah event atau kejuaraan se-level Asia yang dimana kejuaraan itu merupakan kejuaraan drag bike nah isunya itu terdengar kabar di awal-awal akhir tahun kemarin itu akan diselenggarakan seri pertama di Indonesia di bulan Februari namun dengan kesibukannya para petinggi termasuk FIM dan juga IMI sepertinya acara ikut itu akan diundur, karena pembahasan-pembahasan mengenai regulasi pastinya itu sangat memakan waktu dan juga pikiran disebabkan oleh setiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing contohnya untuk di Vietnam untuk di Vietnam mereka itu terbiasa dengan motor-motor M-making terus 125 jet sonic nah terus di mana namanya di Thailand juga ramai dengan motor wave wave bebasan terus ninja terus juga sonic tapi tidak dengan M-making dan kelas sonic-nya juga itu dia untuk mengikuti kejuaraan atau kategori open ya free for all jadi yang pakai nitro dan lain-lain ditambah lagi di Filipin di Filipin itu juga ada motor Matic mereka lebih populer Matic tapi ada juga yang kategorinya itu menggunakan M-making sonic maupun E-view nah saya sendiri itu mengusulkan bagaimana kalau misalkan kita memulai untuk tahun pertama ini menggunakan motor atau spek bebek 4 tak injeksi dengan cc 200 cc nah karena rata-rata semua negara Asia itu memiliki motor yang sama gitu nah cuman hasil negosiasi-negosiasi karena di beberapa negara tidak memiliki kategori kelas 200 cc dan kita Indonesia juga harus fair kan karena kita sudah terbiasa dengan 200 cc akhirnya ketemulah garis tengahnya itu untuk di kelas 235 cc dengan ketentuan berat minimum itu 126 kg antara motor dan juga joki ini kan bermesin 4 tak terus boleh menggunakan mesin tegak dan juga boleh menggunakan mesin tidur terus dia untuk struknya bebas pistonnya bebas yang penting ccnya gak lewat terus clapnya juga bebas pengapiannya juga bebas seperti itu nah udah akhirnya sepertinya dari beberapa negara ini sudah menyetujui atau menyampakati tinggal kita untuk mencoba atau berlomba-lomba menyiapkan motor-motor drag yang ingin dipakai digunakan nah my friend jadi di depan saya ini udah ada frame untuk motor 4 tak jadi rencananya ini saya akan membuat mesin 235 cc pokoknya my friend pantengin terus dan kita sama-sama doakan supaya eventnya ini bisa terselenggara ya kan karena merupakan suatu dobrakan atau kemajuan dari drag bike di Asia karena kan belum pernah balap drag bike se-level Asia atau se-level internasional yang pernah kemarin itu kita mencoba untuk datang untuk ngelamar tim Thailand untuk bermain dengan kita dan saya mewakili teknotuner pada kemarin itu dan juga ada tim dari DOS yang disponsori oleh Haji Putra 969 untuk mengikuti kejuaraan dari di NGO Thailand yang mudah-mudahan dengan adanya FAM Asia drag bike ini membuat drag bike itu semakin diminati dan juga semakin dilihat oleh para petinggi-petinggi di IMI bahwa drag drag bike itu bukan hanya sebatas motor liaran tapi juga bisa motor kompetisi oh iya satu lagi dan jarak minimum yang saya ajukan untuk FAM Asia drag bike adalah minimum itu 402 meter dan langkah baiknya jika nanti bisa sampai 500-600 bahkan satu kilometer tapi untuk permulaan ini kita mari coba dari minimnya 402 dulu ya mudah-mudahan saja semua bisa berjalan lancar oke kita balik lagi jadi frame ini sudah disiapin langsung saja diperhatikan kita lihat sama-sama bagaimana proses pembuatan dari frame drag bike yang akan saya buat oke kalau gitu let's go selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton